Setelah mencari di tanah sebentar dan melihat tidak ada jejak sama sekali, wajah Qiyuan Ming menjadi gelap. Dia memanggil bawahannya ke tempat yang jauh dari tempat mereka bertempur. Setelah memanggil orang-orang ini, dia segera berkata kepada seorang pemuda dengan dua anting-anting besar, yang berpakaian aneh, Chen Luo, apakah binatang spiritualmu itu berguna? Pemuda bernama Chen Luo buru-buru mengangguk. Tuan muda, jangan khawatir. Makhluk spiritualku tidak berguna di area yang luas, tapi masih berguna di tempat sempit seperti ini. Setelah berbicara, dia segera melepaskan binatang spiritual. Itu adalah seekor tikus seukuran kepalan tangan. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan tikus biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan ada cahaya hijau samar berkedip di mata tikus. Setelah tikus itu keluar, Chen Luo tidak segera membiarkannya mencari ganoderman raka hijau sembilan lubang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menggigit jari telunjuk kanannya, menyedot seteguk darah, dan meludahkannya, menyemprotkannya ke tikus. Segera setelah itu, Chen Luo mulai menggumamkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lampu hijau di mata tikus semakin terang. Melihat penampilan tikus itu, Qi Yuanming mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan sehelai daun dari dadanya. Jika ada orang lain di dekatnya, mereka pasti dapat mengetahui bahwa daun ini adalah salah satu daun tempat ganoderman raka hijau sembilan lubang berada. Saat Guo Shaoxing dan yang lainnya sedang mencari ganoderman raka hijau sembilan lubang, Qi Yuanming diam-diam menyembunyikannya di tubuhnya. Setelah menerima daun itu, Chen Luo meletakkannya di depan tikus. Tikus segera mulai mengendus daun itu dengan ganas. Pergi. Setelah beberapa saat, Chen Luo berteriak dengan suara rendah. Tikus itu segera berbalik dan menyerbu ke dalam hutan di depannya. Setelah beberapa lompatan, ia menghilang tanpa jejak. Saat itulah Chen Luo menghela nafas lega. Namun, saat ini, wajahnya terlihat sangat pucat. Jelas sekali, memuntahkan seteguk darah telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Tuan muda, jangan khawatir. Saya telah menggunakan esensi darah saya sendiri untuk merangsang potensi tikus bayangan hijau ini. Saya yakin ia akan dapat menemukan ganoderman raka hijau sembilan lubang dengan sangat cepat. Kata Chen Luo. Seberapa yakin kamu? Qi Yuanming bertanya. Jika bukan karena bau ganoderman raka cian sembilan lubang, saya akan memiliki peluang sukses paling banyak 50%. Tapi sekarang, saya, Chen Luo, berani menjamin bahwa saya memiliki peluang sukses 90%. Chen Luo menepuk dadanya dan bersumpah. Green Shadow Mouse miliknya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Towsan Yer Lightning Ming milik Qianping, namun dalam area yang kecil, ia memiliki keunggulan tersendiri. Terlebih lagi, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan potensi terpendamnya. Tentu saja, dia sangat percaya diri. Meskipun menggunakan teknik rahasia ini akan mengurangi umur Shadow Mouse Hijau, saat ini, dia tidak peduli tentang hal itu. Itu bagus. Melihat kepastian Chen Luo, senyuman langka muncul di wajah Qi Yuanming. Baiklah, Tuan Muda, kita harus bergegas mengejar ketinggalan, kata Chen Luo. Baiklah, Qi Yuanming mengangguk. Dan kemudian, Chen Luo buru-buru mengejar Shadow Mouse Hijau, dengan Qi Yuanming dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada periode waktu berikutnya, semua orang dilembah secara alami melakukan yang terbaik untuk mencari Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Dalam pencarian seperti ini, konflik tentu saja tidak dapat dihindari, terutama antara orang-orang seperti Guo Shaoxing, Qi Yuanming, dan Zhou Peng. Hampir setiap kali mereka melihat seseorang, mereka akan langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang jelas ada di sekitarnya. Dengan banyaknya orang di sini, mungkin mereka benar-benar bisa memanfaatkan kekacauan itu dan mencurinya. Jadi wajar saja jika mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir orang-orang ini, atau bahkan membunuh mereka. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari mereka? Bisa dibilang kalau bukan karena takut kehilangan kesempatan, mereka pasti akan berurusan dengan orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Meski menghadapi ancaman begitu besar, sebagian besar orang masih memilih mempertaruhkan nyawanya untuk mencari Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Lagipula, itu terlalu menggoda. Mereka tidak hanya akan menjadi menantu klan Song, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk membaginya dengan Song Se. Ganoderma ini adalah obat spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang. Justru karena itulah banyak orang yang rela mengambil risiko sebesar itu. Setelah mencari lebih dari dua jam, kebanyakan orang menggelengkan kepala dalam hati, karena belum menemukan apapun. Bahkan kedua Beastmaster itu sama. Hanya Chen Luo, Qi Yuanming, dan yang lainnya yang terlihat bersemangat. Saat ini, mereka jelas berada jauh dari tempat Qi Yuanming bertarung dengan kelompok Guo Shaoxing dan Zhou Peng. Chen Luo, apakah itu benar-benar ada di sini? Qi Yuanming berkata dengan suara rendah sambil menatap hutan lebat. Tuan muda, jangan khawatir. Saya tidak pernah kehilangan kontak dengan Sado Maus Hijau, dan dari informasi yang dikirim kembali, Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang ada di sekitarnya. Chen Luo menganggup, meyakinkan. Sangat bagus. Mendengar kepastian Chen Luo, senyuman segera muncul di wajah Qi Yuanming. Saat ini, dia hanya bisa bersuka cita. Bergembiralah karena Chen Luo memiliki Sado Maus Hijau. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan seperti yang lain, masih percaya bahwa Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang masih berada di sekitar pertempuran sebelumnya. Tuan muda, Sado Maus Hijau sepertinya agak bingung saat ini. Ia tidak tahu ke arah mana ia harus mengejar. Saat ini, Chen Luo tiba-tiba berkata. Hem, Qi Yuanming segera mengerutkan kening. Semakin mereka menemukan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang, semakin besar kemungkinan orang lain akan mengejar ke arah ini. Karena itu, dia tidak ingin melakukan kesalahan apapun. Chen Luo tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuan muda, ikuti saya. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menyerang ke arah kiri. Menilai dari ekspresinya, Sado Maus Hijau dengan jelas telah menemukan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Semangat Qi Yuanming secara alami meningkat, dan dia segera mengikuti di belakang Chen Luo. Setelah bergerak beberapa saat, Chen Luo tiba-tiba berhenti, lalu memberi isyarat agar Qi Yuanming dan yang lainnya tidak membuat suara apapun. Apa itu? Qi Yuanming bertanya dengan suara rendah. Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang sedang beristirahat di depresi di depan. Sado Maus Hijau tidak terlalu jauh, tapi Sado Maus Hijau tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Jadi, hanya sedikit dari kita yang bisa mengelilinginya, dan kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Jika tidak, kita mungkin akan mengagetkan Ganoderma dan membiarkannya kabur, jawab Chen Luo dengan suara rendah. Setelah berdiskusi dengan suara pelan beberapa saat, mereka mulai menyebar dan mengelilingi depresi. Setelah menghabiskan beberapa waktu, beberapa dari mereka akhirnya mengepung area yang tenggelam. Dengan isyarat dari Chen Luo, beberapa dari mereka menyerang depresi dengan kecepatan kilat. Dan kemudian, mereka sekali lagi melihat Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang. Meskipun Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang tidak memiliki mata, hidung, atau telinga, ia memiliki penampilan seperti manusia. Melihat mereka mengelilinginya, ia jelas ingin melarikan diri, tetapi dengan cepat terhenti. Karena dikelilingi oleh orang-orang, tidak ada tempat untuk lari. Hahaha, pada akhirnya, Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang telah jatuh ke tangan aku, Ki Yuanming, pikir Ki Yuanming gembira. 582 Sosok Ki Yuanming sangat cepat, dan Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang tampaknya sudah ketakutan sampai-sampai tidak berani bergerak. Meski begitu, Ki Yuanming tetap tidak berani gegabuh. Dia mengeksekusi teknik bela diri dan meraih sembilan apercer Cian Hel Ganoderma. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa Ki Yuanming masih terlalu berhati-hati, karena dia benar-benar meraih Ganoderma Nraka Cian Sembilan Lubang di tangannya tanpa usaha apapun. Kemudahan seperti itu membuat Ki Yuanming bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah menangkap Ganoderma Nraka Cian Sembilan Lubang. Namun, saat dia merasakan Ganoderma Nraka Cian Sembilan Lubang yang sedingin es di tangannya, Ki Yuanming akhirnya memastikan bahwa dia benar-benar telah menangkap Ganoderma Nraka Cian Sembilan Lubang. Menekan kegembiraan di hatinya, Ki Yuanming segera menetapkan batasan pada Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang. Dia berencana untuk menyimpannya di cincin spasial rahasianya setelah menetapkan batasannya, dan kemudian berpura-pura seolah-olah dia tidak mendapatkan Ganoderma sebelum diam-diam meninggalkan lembah. Lagi pula, meskipun dia mendapatkan Ganoderma, semuanya masih belum diketahui sebelum dia meninggalkan lembah. Namun, saat Ki Yuanming merasa sangat bersemangat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang, yang sepertinya sudah menyerah untuk berjuang, tiba-tiba memutar tubuhnya. Ganoderma yang semula utuh ternyata pecah menjadi dua bagian. Di saat yang sama, cairan hijau berceceran di mana-mana. Ganoderma Nraka Azure Sembilan Bukaan ini benar-benar bunuh diri. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan Ganoderma Nraka Hijau Sembilan Lubang akan benar-benar membuat pilihan seperti itu. Begitu ramuan roh membunuh dirinya sendiri, efeknya akan sangat berkurang. Itu bahkan tidak lagi dianggap sebagai ramuan roh. Bahkan jika itu diberikan kepada Song Zhe, Song Zhe dapat menemukan alasan untuk tidak menikahkan Song Xiao Qian dengan Ki Yuanming. Saat Ki Yuanming merasa pahit dan penuh kebencian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagian bawah Ganoderma Nraka Qian Sembilan Lubang bergegas menuju Ki Yuanming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Ki Yuanming. Ketika orang di arah itu ingin menghentikannya, dia sudah menghilang ke dalam hutan. Ki Yuanming melihat bagian di tangannya lagi dan menemukan bahwa dalam waktu singkat ini, bagian itu telah mengering seolah-olah telah dikeringkan selama ratusan tahun. Apa-apaan ini, Ki Yuanming membelalakan matanya. Sejujurnya, meskipun dia belum pernah melihat pengobatan spiritual semacam ini sebelumnya, dia telah melakukan penelitian tentang pengobatan spiritual. Dia tahu bahwa ketika obat spiritual dipotong menjadi dua, obat tersebut telah kehilangan kekuatan hidupnya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, pemandangan di depannya benar-benar menumbangkan semua yang telah dia pelajari. Ki Yuanming tidak hanya tercengang, tetapi yang lain juga tercengang. Setelah hening beberapa saat, Chen Luo pulih dari keterkejutannya, dan dia berkata dengan cemas, Tuan muda, kemungkinan besar ini adalah teknik melarikan diri dari Ganoderman Raka Azure 9 bukaan. Meskipun sepertinya dia bunuh diri, itu sama sekali penampilan palsu, dan sebenarnya tidak menimbulkan bahaya apapun. Ada hal seperti itu, Ki Yuanming bertanya dengan ragu. Saya pernah mendengar guru saya menyebutkannya sebelumnya. Saat itu, guru saya juga mengira itu hanya legenda. Sekarang setelah saya melihat ini, saya merasa kemungkinan besar itu benar, kata Chen Luo sambil tersenyum masam. Meskipun Chen Luo mengatakannya seperti ini, orang-orang di sekitarnya masih merasa hal seperti ini tidak terbayangkan. Bagaimanapun, Ganoderman Raka Hijau 9 lubang hanyalah ramuan obat dengan perasaan tertentu, dan tidak seperti binatang iblis yang mengambil bentuk manusia. Lalu tunggu apa lagi? Cepat kejar mereka, Ki Yuanming meraung. Saat ini, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, mereka harus mengejar bagian yang melarikan diri terlebih dahulu. Mereka segera mengejar bagian Ganoderman Raka Hijau 9 lubang yang melarikan diri. Namun, bagaimana mereka masih bisa menemukannya? Sepertinya Ganoderman Raka Hijau 9 lubang tidak pernah muncul sejak awal. Chen Luo, cepat gunakan green shadow mousemu. Ki Yuanming, yang mencari tanpa hasil, berkata dengan wajah muram. Chen Luo tertawa getir. Tuan muda, barusan, saya sudah menggunakan esensi darah saya untuk mengaktifkan potensi tikus bayangan hijau. Energinya telah terkuras terlalu banyak, dan dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih. Mendengar kata-kata Chen Luo, semua orang menoleh untuk melihat green shadow mouse di dekatnya. Ia tergeletak di tanah dengan mata tertutup, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Tampaknya sama sekali tidak ada energi. Bagaimana mungkin ia terus mencari Ganoderman Raka Hijau 9 lubang? Berengsek, Ki Yuanming menjadi sangat marah sehingga dia mengayunkan tinjunya ke arah pohon terdekat. Bang! Di bawah amarahnya, pohon yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya, langsung hancur menjadi dua. Saat pohon itu patah, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada orang yang menembak ke arah mereka dari segala arah. Beberapa napas kemudian, seseorang muncul di bidang penglihatan mereka. Itu adalah Guo Shaoxing dari sekte tertinggi. Guo Shaoxing, bagaimana kamu bisa menyusul? Baru saja kehilangan Ganoderman Raka Hijau 9 lubang, Ki Yuanming telah lama kehilangan kesabarannya. Selain itu, Guo Shaoxing pasti mengejar mereka demi Ganoderman Raka Hijau 9 lubang. Jadi, Ki Yuanming bertanya dengan wajah dingin. Melihat Ki Yuanming seperti ini, Guo Shaoxing tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang. Saudara Ki, mengapa kamu begitu tidak bahagia? Hanya saja saya tidak dapat menemukan Ganoderman Raka Hijau 9 lubang, kata Ki Yuanming. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Guo Shaoxing bahwa dia telah menangkap Ganoderman Raka Hijau 9 lubang dan kemudian membiarkannya melarikan diri. Kemudian, wajahnya menjadi gelap lagi, dan dia terus bertanya, Saudara Guo, apakah kamu mengikutiku? Guo Shaoxing harus mengejar ketika, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ki Yuanming merasa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia secara alami harus mengklarifikasi berbagai hal. Sebelum Guo Shaoxing bisa menjawab, suara menusuk udara terdengar dari sisi kanan. Ki Yuanming menoleh untuk melihat, dan wajahnya semakin gelap. Orang yang datang tidak lain adalah Zhou Peng dari Sekte Intiang. Zhou Peng dan Guo Shaoxing sebenarnya datang ke sini satu demi satu. Ki Yuanming merasa ada yang tidak beres. Kita harus tahu bahwa beberapa dari mereka sangat berhati-hati ketika mengejar Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali. Saudara Zhou, mengapa kamu mengikuti kami ke sini? Ki Yuanming bertanya pada Zhou Peng dengan ekspresi gelap. Zhou Peng tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Saudara Qi, apakah Anda sudah mengumpulkan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang? Omong kosong, aku bahkan tidak melihat bayangan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Bagaimana aku bisa mengumpulkannya? Ekspresi Ki Yuanming berubah. Tentu saja, dia tidak ingin memberitahu keduanya tentang apa yang baru saja terjadi. Lagipula, bahkan jika Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang berhasil melarikan diri, dia pasti akan terluka parah. Ia tidak akan bisa pergi jauh. Selama dia mencari di area itu dengan hati-hati, kemungkinan besar dia akan bisa menemukannya. Tetapi jika dia memberitahu keduanya, kemungkinan dia mendapatkan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang akan berkurang secara alami. Karena itu, dia dengan tegas menyangkalnya. Namun, Zou Peng berkata, Saudara Qi, saya mendengar bahwa Anda memiliki tikus bayangan hijau. Tikus bayangan hijau itu adalah binatang spiritual yang langka. Ia memiliki peluang besar untuk menemukan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang di area kecil. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ki Yuanming menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia menatap langsung ke arah Chen Luo, wajahnya penuh pertanyaan. Harus dipahami bahwa Chen Luo baru mendapatkan Green Shadow Mouse setelah memasuki Clan Qi. Setelah itu, selain beberapa anggota Clan Qi, fakta bahwa Chen Luo memiliki tikus bayangan hijau tidak pernah tersebar. Tapi Zou Peng di depannya tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan bingung? Chen Luo buru-buru berkata, Tuan muda, saya belum pernah memberitahu siapapun tentang tikus bayangan hijau ini. Bahkan anggota keluarga saya pun tidak tahu. Tepat pada saat ini, Zou Peng tertawa aneh. Saya mengikuti tanda ini di sini. Setelah berbicara, dia menunjuk ke tanda yang tampaknya tidak terlihat jelas di bawah pohon terdekat. Pada awalnya, tanda ini tidak tampak jelas, dan Ki Yuanming serta yang lainnya mengira tanda itu terbentuk secara alami. Namun setelah Zou Peng menunjuknya, Ki Yuanming dan yang lainnya segera menyadari bahwa tanda ini telah dibuat oleh seseorang, dan tanda tersebut telah dibuat belum lama ini. Jelas sekali, seseorang telah meninggalkan tanda ini untuk diikuti oleh Zou Peng dan Guo Shaoxing. Siapa itu? Wajah Ki Yuanming sangat jelek untuk dilihat saat dia melihat bawahannya. 583 Melihat tatapan tajam Ki Yuanming menyapu, pemuda yang bersalah itu segera mengambil dua langkah ke depan dan berlutut di depan Ki Yuanming. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Mudaki, saya meninggalkan bekas ini. Ren Yuan, klan Ki kami selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu meninggalkan bekas ini? Mendengar kata-kata pemuda itu, Ki Yuanming langsung marah. Saat dia mengutuk, dia menunjuk ke arah Ren Yuan, tampak seolah-olah dia akan membunuh Ren Yuan dengan satu serangan telapak tangan. Ren Yuan sepertinya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersujud dan berkata, Tuan Mudaki, ini salahku. Bicaralah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Wajah Ki Yuanming menjadi gelap. Itu, Ren Yuan hanya berhasil mengeluarkan satu kata sebelum dia berhenti. Dia tampak sangat ketakutan. Jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. Ki Yuanming berkata dengan marah. Kali ini, sebelum Ren Yuan dapat berbicara, sebuah suara terdengar. Saudara Ki, akulah yang memerintahkan dia melakukan ini. Pembicaranya adalah Guo Shaoxing. Saudara Guo, kamu memainkan trik yang bagus. Ki Yuanming berkata dengan dingin sambil menatap Guo Shaoxing. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena bawahannya dihasut untuk mengkhianatinya. Jika bukan karena situasinya begitu rumit, dia pasti sudah bergegas dan menghajar Guo Shaoxing. Saudara Ki, bawahanmu ini datang ke kabupaten yang sang kami untuk bermain sebagai Pejiu dan secara tidak sengaja mempunyai hutang yang sangat besar. Aku merasa kasihan padanya, jadi aku membayarnya kembali. Sekarang, memintanya melakukan sesuatu untukku bukanlah hal yang baik. Terlalu banyak, kan, Guo Shaoxing tersenyum dengan tenang. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu wajar saja. Tanpa bertanya, Ki Yuanming tahu bahwa green shadow mouse milik Chen Luo dibocorkan oleh Ren Yuan. Adapun Ren Yuan, setelah mendengar kata-kata Guo Shaoxing, dia langsung bersujud lagi. Tuan Mudaki, ini salahku, ini salahku. Ini memang salahmu, jadi kamu hanya bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ki Yuanming sudah menyerang dengan serangan telapak tangan. Kepala Ren Yuan langsung dipenggal oleh Ki Yuanming. Melihat ini, bawahan Ki Yuanming yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Guo Shaoxing, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu ketika aku punya kesempatan, kata Ki Yuanming dengan dingin. Saudara Ki, sekte tertinggi menyambutmu kapan saja, kata Guo Shaoxing sambil tersenyum palsu. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Melihat ke arah Zhou Peng, dia berkata, Saudara Zhou, bagaimana kamu tahu bahwa Saudara Ki memiliki tikus bayangan hijau, dan bagaimana kamu bisa mengikuti tanda ini sampai ke tempat ini? Guo Shaoxing sepertinya tidak peduli dengan kematian Ren Yuan, tapi dia sangat membenci Zhou Peng. Jika bukan karena Zhou Peng, Ren Yuan tidak akan terekspos, dan Ki Yuanming tidak akan mengincarnya. Meskipun sekte tertinggi sangat kuat, mereka tidak ingin menyinggung kekuatan kuat seperti keluarga Ki. Saudara Guo, ketika saya memasuki Ngarai Pu Wing, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda dengan Ren Yuan, dan kemudian mendengar Shadow Mouse dan simbolnya. Zhou Peng berkata dengan santai. Dia sengaja mengungkapkan hal seperti itu untuk membuat Ki Yuanming menaruh dendam terhadap Guo Shaoxing, jadi dia sudah lama menduga hal seperti itu akan terjadi. Lalu kenapa aku tidak memperhatikanmu? Guo Shaoxing mengerutkan kening. Mungkin karena teknik yang aku latih sangat bagus dalam menyembunyikan oraku, jadi kamu tidak memperhatikanku. Zhou Peng mengangkat bahu, lalu mengganti topik. Saudara Guo, apa gunanya membicarakan hal ini? Mengapa kita tidak bertanya kepada Saudara Ki apakah dia telah memperoleh Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang? Guo Shaoxing tahu tidak ada gunanya bertengkar dengan Zhou Peng. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, jadi dia mengerutkan kening dan menatap Ki Yuanming. Saudara Ki, karena kamu sudah memiliki tikus bayangan hijau, kemungkinan besar kamu sudah mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, kan? Keduanya tahu bahwa dia memiliki tikus bayangan hijau, jadi Guo Shaoxing tidak menyembunyikannya lagi. Baru saja, aku memang menggunakan tikus bayangan hijau, tapi aku tidak bisa menangkap Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Ia lolos. Aku tidak percaya padamu. Guo Shaoxing segera menggelengkan kepalanya. Zhou Peng mengangguk setuju. Sambil mendengus dingin, Ki Yuanming mengeluarkan kulit Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang yang setengah kering, lalu melemparkannya ke Guo Shaoxing. Cari sendiri, inilah yang ditinggalkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang setelah dia melarikan diri. Guo Shaoxing memperhatikannya dengan serius, lalu mengendusnya dengan hati-hati. Dia segera mempercayai kata-kata Ki Yuanming. Setelah itu, dia melemparkan kulitnya kembali ke Zhou Peng. Zhou Peng melakukan hal yang sama seperti Guo Shaoxing, juga mempercayai kata-kata Ki Yuanming. Alasan mengapa mereka berdua mempercayainya adalah karena mereka dapat mengetahui dari kulitnya bahwa Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang telah rusak parah. Jika Ki Yuanming benar-benar menangkap Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, dia tidak akan menyebabkan kerusakan seperti ini. Karena Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang telah melarikan diri, dan telah rusak seperti ini, kemungkinan besar ia berada di sekitarnya. Jika mereka mencari dengan cermat, kemungkinan besar mereka dapat menemukannya. Zhou Peng dan Guo Shaoxing sama-sama memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Setelah itu, bagaimana mereka masih peduli dengan Ki Yuanming? Sebaliknya, mereka segera mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang di sekitar. Meskipun kemungkinan besar Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang telah melarikan diri jauh seperti sebelumnya, kemungkinannya jelas lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, kemungkinan untuk mencari di sekitar pasti jauh lebih tinggi. Adapun Ki Yuanming, meskipun dia mengutuk mereka berdua di dalam hatinya, dia juga mulai mencari tanpa daya. Mereka bertiga mencari ke arah yang berbeda, jadi mereka dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Kemudian, tidak lama kemudian, Zou Peng mendengar teriakan nyaring dari arah Ki Yuanming. Suaranya sebenarnya agak mirip dengan suara Ki Yuanming. Namun, saat mereka sedang terburu-buru mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, Zou Peng tidak mengambil hati. Lagi pula, dengan kekuatan Ki Yuanming, tidak ada seorang pun di beberapa lembah ini yang bisa membunuhnya. Namun, setelah beberapa saat, Zou Peng mendengar teriakan nyaring lagi dari arah Guo Saoxing. Suara itu juga agak mirip dengan suara Guo Saoxing. Saat ini, Zou Peng akhirnya menjadi sedikit waspada bagaimanapun, ini adalah pegunungan Sky Peak. Selain manusia, ada juga binatang buas. Siapa tahu, mungkin ada binatang buas yang sangat kuat muncul. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, mereka harus waspada. Setelah merenung sejenak, Zou Peng memutuskan untuk berjalan ke arah Guo Saoxing. Saat ini, dia sangat berhati-hati. Begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera kabur. Sebelum dia berjalan jauh, serangkaian langkah kaki terdengar dari depan. Kemudian, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah pria jangkung dengan wajah yang terlihat lebih serius daripada wajah Zou Peng. Dia merasa bahwa pria ini paling banyak adalah seorang master bela diri tingkat lanjut, jadi Zou Peng tidak takut padanya. Siapa kamu? Bagaimana kamu sampai di sini? Zou Peng bertanya dengan dingin. Nama keluarga Ku An, dan nama Ku Zijin, jawab pria itu acuh tak acuh. 584 Karena dia masih sangat asing, ketika dia menyebut nama seperti itu, tanpa sadar dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Alasan mengapa ekspresinya berubah begitu banyak adalah karena ketika dia secara tidak sadar menggumamkan tiga kata, An Zijin, sebuah keberadaan yang kuat segera terlintas di benaknya. An Zijin, murid jenius dari salah satu dari sepuluh sekolah hebat di wilayah selatan, Cloud Passing School. Dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat di Cloud Passing School selama beberapa ratus tahun. Empat atau lima tahun yang lalu, dia, yang baru berusia 16 tahun, telah mencapai alam Marsial Lord tingkat kedua. Empat atau lima tahun lalu, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, kekuatannya yang mencapai tahap akhir alam Marsial Lord bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Itu bahkan tidak seberapa. Dikatakan bahwa tahun lalu, dia, yang telah membuat rencana selama beberapa tahun, memasuki alam rahasia tertentu. Setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung, dia benar-benar memperoleh api spiritual petir tersembunyi yang bisa menduduki peringkat delapan besar daftar peringkat api roh wilayah selatan. Dikatakan bahwa meskipun api petir tersembunyi bertemu dengan api spiritual yang berada di peringkat depannya, hal itu tidak akan merugikan. Tidak hanya tingkatannya yang tinggi, dia bahkan mendapatkan api spiritual seperti itu. Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Bisa dibilang hati para pemuda jenius di wilayah selatan bergetar saat mendengar namanya. Namun, karena Anzijin sangat tidak menonjolkan diri, dan setelah mengejutkan dunia pada usia 16 tahun, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan siapapun. Jadi, pada dasarnya tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang tahu seperti apa rupanya. Dikatakan bahwa bahkan murid-murid yang pernah tinggal di Cloud Passing School selama 5 atau 6 tahun belum pernah melihat penampilan aslinya. Justru karena itu, setelah Zhou Peng terkejut, dia segera bertanya, kamu Anzijin dari Cloud Passing School? Saya, kata orang lain dengan bangga. Itu tidak mungkin, kan? Zhou Peng menatapnya dengan sedikit tidak percaya. Itu karena dia mendengar Anzijin tidak tertarik pada wanita. Orang-orang yang dekat dengannya belum pernah melihatnya berinteraksi dengan wanita manapun, sehingga mustahil baginya untuk ikut serta dalam pertarungan tombak pistol untuk pasangannya. Alasan lainnya adalah hubungan antara Cloud Passing School dan keluarga Song tidak terlalu baik. Jika Anzijin benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan tombak pistol untuk pasangannya, Song Z sama sekali tidak akan mengizinkannya. Alasan terpenting lainnya adalah kekuatan orang tersebut tampaknya paling banyak berada di puncak alam master bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Anzijin yang jenius luar biasa? Tidak ada yang tak mungkin. Orang itu dengan acuh-ta'acuh mengucapkan kata-kata itu. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain tiba-tiba bergerak. Dia langsung mengirimkan telapak tangannya ke arah Zhou Peng. Kekuatan kilawannya jelas terbakar dengan nyala api putih, tapi bukan ini yang ditakuti Zhou Peng. Yang membuatnya takut adalah ketika kekuatan kilawannya menyerang, terdengar suara guntur samar di kehampaan. Segera setelah itu, beberapa sambaran petir segera menempel pada energi pihak lain. Kamu benar-benar Anzijin, seru Zhou Peng. Memikirkan tentang bagaimana Anzijin memiliki api guntur tersembunyi, bagaimana mungkin Zhou Peng masih meragukan kata-katanya. Pada saat ini, dia secara alami mengerti bahwa dia belum melihat kekuatan lawannya sama sekali. Beraninya dia ceroboh. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat berikutnya, pedang rune tiba-tiba muncul di depannya, dan bertemu dengan serangan telapak tangan pihak lain. Dengan ledakan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kemudian, Zhou Peng berturut-turut mundur tujuh atau delapan langkah. Di sisi lain, Anzijin tidak bergerak sama sekali. Meski ada celah seperti itu, hati Zhou Peng menjadi rileks karena lawannya sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk segera membunuhnya. Jika dia bisa bertahan sebentar, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ketika orang-orang yang mencari neraka hijau sembilan lubang ganoderma mendengar keributan dan bergegas mendekat. Saat ini, Zhou Peng mengerutkan kening dan bertanya, Anzijin, saya tidak punya keluhan dengan Anda. Mengapa Anda menyerang saya? Pihak lain menyerangnya tanpa menanyakan alasannya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Tentu saja, ini untuk ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu mungkin tidak dapat menemukan ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Zhou Peng berkata dengan muram. Aku secara alami akan tertular ganoderma setelah membunuhmu dan orang-orang di sekitar, kata Anzijin. Anzijin ini kemungkinan besar memiliki cara untuk menemukan ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Melihat Anzijin begitu percaya diri, Zhou Peng tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Namun, tidak peduli metode brilian apa yang dimiliki pihak lain, Zhou Peng tidak berani memiliki gagasan apapun tentang ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Namun, pada saat ini, dia masih bertanya, Qi Yuanming dan Guo Shaoxing sudah jatuh ke tanganmu. Itu benar, seorang Zijin berkata tanpa ragu-ragu. Melihat jawaban Anzijin yang begitu lugas, lalu memikirkan suara yang baru saja dia dengar, hati Zhou Peng langsung menjadi dingin. Karena-karena pihak lain bisa menghabisi mereka berdua dengan begitu cepat, kemungkinan besar dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Bagaimana dia masih berani tetap di tempatnya? Dengan sebuah tendangan, dia langsung ingin berbalik dan melarikan diri. Tanpa diduga, gerakan Anzijin sangat cepat. Bahkan sebelum tubuhnya bergerak, Anzijin sudah menamparkan telapak tangannya yang lain. Tak berdaya, Zhou Peng hanya bisa menguatkan dirinya dan mengayunkan pedangnya untuk menemui pihak lain. Apa yang membuat Zhou Peng menghela nafas lega adalah kekuatan pihak lain tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Jika itu masalahnya, dia secara alami dapat memblokir serangan ini. Namun, setelah kekuatan itu menyerang, ekspresinya segera berubah drastis. Ini karena pada saat ini, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba terdengar lebih padat. Segera setelah itu, sejumlah petir putih tiba-tiba muncul di kehampaan dan menyerang Zhou Peng. Petir ini bercampur dengan kekuatan yang tak ada habisnya, bagaimana Zhou Peng bisa memblokirnya. Sebelum dia sadar kembali, kipedangnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh petir. Melihat Zhou Peng hendak disambar petir, tanda yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Rune ini dalam sekejap mata membentuk satu set baju besi untuk melindungi tubuhnya. Kresek, kresek. Dengan suara seperti itu, petir menyambar set armor tersebut. Setelah erangan teredam, Zhou Peng langsung dipukul dan dikirim terbang lebih dari seratus kaki jauhnya. Engah. Setelah menabrak pohon, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Serangan seorang Zijin tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari serangan Guo Shaoxing, jadi pukulan seperti itu secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Hem. Ekspresi terkejut muncul di mataan Zijin, tapi bagaimana dia bisa memberi Zhou Peng kesempatan untuk bernapas. Sosok Zhou Peng baru saja mendarat, dan sosoknya sudah bergerak kembali. Melihat An Zijin yang menembakinya, ekspresi Zhou Peng menjadi semakin jelek. Meskipun armor rune miliknya dapat memblokir serangan pihak lain, armor rune ini adalah barang yang dapat dikonsumsi. Setiap kali digunakan, pertahanan berikutnya akan segera turun satu level. Dengan kata lain, bagaimana dia bisa menahan serangan An Zijin berikutnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mengertakkan giginya, sekali lagi menstimulasi Ki Surgawi di tubuhnya, dan kemudian mengayunkan pedangnya untuk menemui pihak lain. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan kalah, dia tidak bisa menyerah untuk melawan. Kresek, kresek. Petir dari sebelumnya muncul lagi di kehampaan. Pasukan Zijin membawa petir ini dan menyerang Zhou Peng di depannya. 585. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan Ki bertabrakan sekali lagi. Kali ini, kekuatan Ki An Zijin dengan mudah mengalahkan kekuatan Ki Zhou Peng. Pada saat kritis ini, baju besi rahasia Zhou Peng sekali lagi melindungi tubuhnya. Meskipun baju besi rahasia telah dikonsumsi banyak, kali ini masih mampu melindungi Zhou Peng. Namun, di bawah pengaruh api petir tersembunyi An Zijin yang kuat, Zhou Peng terlempar dan pingsan. Dengan cepat, An Zijin tiba di samping Zhou Peng yang pingsan. Armor rahasia itu sebenarnya sangat kuat. Melihat Zhou Peng hanya tersingkir, An Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutannya. Bahkan sebagai seorang jenius tak tertandingi dari Cloud Pierre Qingsek, dia belum pernah melakukan kontak dengan armor rahasia sebelumnya. Tentu saja, ini karena pembuatan armor rahasia menghabiskan terlalu banyak energi. Terlebih lagi, itu adalah barang habis pakai. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia secara alami akan mampu membuatnya. Karena dia sudah bergerak, bagaimana mungkin An Zijin membiarkan Zhou Peng hidup? Bagaimanapun, dia telah membunuh Zhou Peng tanpa diketahui siapapun. Jika dia membiarkan Zhou Peng kembali hidup, dia dan Cloud Pierre Qingsek akan memiliki satu musuh yang lebih kuat. Oleh karena itu, setelah menjarah tubuh Zhou Peng, dia langsung membunuh Zhou Peng dengan telapak tangannya. Setelah menghabisi Zhou Peng, An Zijin terus membunuh orang-orang yang memasuki sekitarnya. Sudah waktunya untuk mengambil harta karun itu. Setelah memastikan tidak ada orang lain dalam jarak seratus kaki, An Zijin bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengambil harta karun. Harta karun ini adalah bola seukuran kepalan tangan, dan ditutupi dengan tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengambil harta karun ini, dia dengan hati-hati meletakkannya di atas batu besar yang bersih dan rata. Setelah itu, dia meletakkan separuh kulit Ganoderman Rakacian 9 lubang yang keriput pada bola harta karun. Setelah melakukan semua ini, dia mulai melantunkan istilah rahasia yang sangat aneh dalam hati. Setelah melantunkan mantra dalam hati untuk beberapa saat, tanda pada bola mulai berkedip dan melompat. Saat ia melompat, separuh kulit Ganoderman Rakacian 9 lubang mulai menghilang perlahan. Ketika kulitnya benar-benar hilang, ratusan rune tiba-tiba muncul dari bola. Mereka dengan cepat membentuk anak panah di atas bola. Anak panah ini terus-menerus berdengung dan bergetar. Setelah gemetar sesaat, tiba-tiba ia melesat ke depan. Seorang Zijin, yang menggumamkan istilah rahasia, juga berhenti. Dia mengambil bola di tanah dan mengejar anak panah itu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia benar-benar mengikuti di belakang anak panah itu. Setelah beberapa napas, anak panah itu tiba-tiba melesat ke tanah dan dengan cepat menghilang ke dalam lumpur. Seorang Zijin, yang mengikuti anak panah itu ke sini, menatap tanah berlumpur di depannya. Dia bisa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Seharusnya di sini, gumam An Zijin. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tanah tempat dia berdiri tiba-tiba tenggelam tanpa suara. Hanya dalam beberapa saat, An Zijin mendapati dirinya berada di dalam lubang sedalam beberapa puluh kaki, dan di depannya ada olah besar setinggi tujuh atau delapan kaki. Namun, An Zijin tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia sudah menduga semua ini. Tanpa ragu, dia dengan cepat berjalan menuju aola utama. Ada ukiran naga dan burung phoenix di bagian dalam aola utama. Kelihatannya luar biasa, tapi ada satu bagian yang sangat tidak pada tempatnya. Itu adalah meja kayu yang tampak sangat biasa di tengah aola utama. Di atasnya ada batu tinta, dan di sampingnya ada kuas. Kedua barang ini terlihat sangat biasa. Gagang sikatnya seharusnya terbuat dari baja, tetapi sudah berkarat. Jika sikat seperti itu dilempar ke jalan-jalan kota Nan Yue yang ramai, tidak ada yang akan mengambilnya. Namun, setelah tatapan An Zijin menyapu aola utama, tatapannya berhenti di atas meja kayu. Saat dia melihat kekuas yang berkarat, matanya menunjukkan tatapan yang lebih tajam. Namun, An Zijin tidak melangkah masuk. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan berkata keluar aola utama dengan ekspresi jelek. Karena kamu di sini, kenapa kamu masih bersembunyi? Begitu suara An Zijin turun, tawa hangat segera terdengar dari luar. Kemudian, seseorang masuk dari pintu masuk aola utama. Melihat orang ini, ekspresi An Zijin langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Orang ini tidak lain adalah kepala keluarga Song, Song Zhe. Sambil tersenyum, Song Zhe berkata dengan sedikit terkejut, seperti yang diharapkan dari murid jenius dari Pierre Ching Cloud School. Kamu benar-benar dapat menemukanku, Song Zhe. Tidak heran dia terkejut. Bagaimanapun, dia adalah ahli martial overlord, sedangkan An Zijin hanyalah seorang martial lord. Ada perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Patriark Song, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya mereka yang usia kerangkanya di bawah 25 tahun yang dapat memasuki lembah ini? An Zijin berkata sambil tersenyum dingin sambil menatap Song Zhe. Itu benar, tapi bisakah aku, Song Zhe, tidak mengambil risiko menyinggung Raja Monster dan masuk tanpa izin? Song Zhe berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Ku rasa tidak, kakak laki-laki yang bersembunyi di luar bersama Patriark Song memiliki aura klan monster yang kuat pada dirinya. Aku khawatir dia adalah Raja Monster dari pegunungan Tian Feng, kan? Dan seorang Zijin mencibir. Kamu dapat menemukan keberadaanku. Sebuah suara terkejut terdengar dari luar. Segera setelah itu, bayangan hitam melesat masuk dengan suara mendesing, dan dalam sekejap, berdiri di samping Song Zhe. Tubuh orang itu sangat besar, dan dia terlihat tidak berbeda dari orang normal. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat ke matanya, mereka akan menemukan bahwa itu sangat menyihir. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, ekspresian Zijin menjadi semakin tidak sedap dipandang. Itu benar-benar Raja Monster. Dia mengucapkan beberapa kata itu dengan susah payah. Berat, mungkinkah kamu memiliki harta karun yang dapat memperkuat indra rohmu? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa merasakan keberadaanku? Tanya orang itu penasaran setelah masuk. Itu benar. He he, kalau begitu, aku pasti akan mengeluarkan benda itu dari tubuhmu nanti. Raja Monster terkekeh. Seorang Zijin mengabaikannya dan melihat ke arah Song Zhe, lalu berkata, Patriark Song, kamu adalah pemimpin kekuatan besar di umat manusia, namun kamu bersekongkol dengan klan monster untuk membuat jebakan seperti itu. Jika berita tentang ini tersebar, saya khawatir berbagai kekuatan yang berpartisipasi dalam acara Juice for a Partner akan mendapat masalah dengan keluarga Song Anda. Mendengar kata-kataan Zijin, Song Zhe berkata dengan acuh tak acuh, kamu melebih-lebihkan. Raja Monster dan aku hanya muncul karena kamu datang tanpa diundang. Jika kamu tidak muncul, dengan sendirinya aku akan mengikuti aturan sebelumnya dan menikahkan putriku dengan siapapun yang mendapat sembilan lubang cian neraka Ganoderma. Huff, Ganoderma neraka cian sembilan lubang ada di aula ini. Siapa di antara orang-orang yang datang kali ini yang bisa mendapatkannya? Patriark Song, kenapa kamu masih penuh kebohongan? Seorang Zijin mendengus dingin. 586 Saya yakin Anda juga tahu bahwa Ganoderma neraka hijau sembilan lubang ini memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri sebanyak tiga kali. Dengan kemampuan ini, Raja Iblis dan saya tidak punya cara untuk menangkap atau mengikutinya ke sini, jadi kami tidak punya pilihan. Tapi untuk menggunakan metode ini, lanjut Song Z. Saya pikir kalian tidak tahu tentang ini. Mendengar kata-kata Song Z, An Zijin mengertakkan gigi. Karena spekulasi inilah dia mengambil resiko yang sangat besar untuk memasuki lemba ini. Namun, bagaimana kalian tahu bahwa aku memiliki harta karun untuk mencari Ganoderma neraka hijau sembilan lubang? Dan bagaimana kalian tahu aku akan datang? Seorang Zijin bertanya dengan bingung. Alasan mengapa An Zijin menanyakan hal ini adalah karena selain harta karunnya, tidak ada seorang pun di luar yang dapat mematahkan teknik kloning terakhir Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Melihat penampilan percaya diri Song Z dan Raja Iblis, mereka dengan jelas menebak bahwa dia akan kembali dan membawa harta karun tersebut. Kamu, An Zijin, tidak menunjukkan dirimu di depan orang luar selama beberapa tahun terakhir. Bahkan orang-orang terdekatmu di sektemu tidak melihatmu selama dua hingga tiga tahun. Tentu saja, kami tidak mungkin mengetahui bahwa kamu memiliki harta karun seperti itu. Namun, itu tidak masalah karena seseorang memberitahu kami, kata Song Z. Siapa? Mendengar ini, An Zijin langsung kaget. Siapa lagi? Tentu saja, itu adalah orang dari Pulau Yang Ning. Itu juga karena dia, kami mengetahui bahwa seseorang dari sekte awan penetrating Anda telah mencari ganoderman raka hijau sembilan lubang di pegunungan puncak surgawi beberapa tahun yang lalu. Kami juga mengetahui bahwa Anda memperoleh harta karun itu dengan mencari ganoderman raka hijau sembilan lubang dua tahun lalu. Karena itulah kami memasang jebakan seperti itu, kata Song Z. Pulau Yang Ning. Mendengar perkataan Song Z, keringat dingin langsung muncul di dahian Zijin. Orang dari Pulau Yang Ning merujuk pada penguasa Pulau-Pulau Yang Ning, Pan Ki. Dia adalah seorang yang maha kuasa di Pegunungan Selatan. Di Pegunungan Selatan, bisa dikatakan dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tidak ada kekuatan yang berani melanggar perintahnya. Namun, Yang Maha Kuasa ini memberitahu Song Z bahwa An Zijin akan datang. Jelas sekali bahwa dia ingin Song Z dan Raja Iblis berurusan dengan An Zijin dan penetrating Cloud Sek. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? An Zijin tidak meragukan kata-kata Song Z sekarang. Jika bukan karena Yang Maha Kuasa, bagaimana Song Z dan Raja Iblis bisa tahu tentang dia dan sektanya? Mengapa Tuan Pulau Pan memberitahumu semua ini? Seorang Zijin bertanya dengan cemas. Dia ingin mengetahui apa yang Pan Ki coba lakukan. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan An Zijin, maka akan merepotkan jika berurusan dengan Sekte di belakangnya, Sekolah Pierre Ching Cloud. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu rahasianya, kata Song Z. Baiklah, Kepala Keluarga Song, kita sudah mengatakan apa yang perlu kita katakan. Kita harus menghabisi orang ini dan mendapatkan apa yang kita inginkan, kata Raja Yao dengan tidak sabar. Pada saat ini, An Zijin buru-buru berteriak, Kepala Klan Song, kamu ingin berurusan denganku, apakah kamu benar-benar berniat menjadi musuh Sekte Pierre Ching Cloud selamanya? Anda harus tahu bahwa Tuanku, Xien Ning, sudah mengetahui bahwa saya ada di sini. Sejujurnya, jika dia tidak khawatir tentang ras iblis di pegunungan puncak surgawi yang dipimpin oleh Raja Iblis, Xien Ning pasti akan mengikutinya ke lembah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah kita keluar, aku akan mengirimkan gambar kamu membunuh Qiyuan Ming, Guo Shaoxing, Zhou Peng dan yang lainnya melalui sebuah rune. Sekte Pierre Ching Cloud kamu hanya perlu menunggu itu. Sekte datang mencari masalah. Pada saat itu, bagaimana kamu punya waktu untuk mencari tahu siapa yang membunuhmu? Senyuman aneh muncul di wajah Song Zhe. Song Zhe, kamu benar-benar menggunakan metode tercelah seperti itu. Mendengar perkataan Song Zhe, An Zijin langsung berkata dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa pembunuhannya terhadap Guo Shaoxing dan yang lainnya akan direkam secara diam-diam oleh Song Zhe menggunakan sebuah rune. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa meskipun kekuatan spiritualnya kuat, terkadang tidak dapat menutupi kesenjangan dalam tingkat kultivasi. Sejujurnya, jika aura Song Zhe dan Raja Iblis tidak berfluktuasi ketika mereka mendekati susunan rune istana, dia tidak akan bisa mendeteksi bahwa mereka berdua bersembunyi di luar aula. Song Zhe menghela nafas. Untuk mencapai tujuan seseorang, terkadang tidak ada salahnya menggunakan metode tercelah. Raja Iblis di samping sepertinya sudah tidak sabar. Sebelum suara Song Zhe turun, Raja Iblis sudah mendengus dingin dan menyerang An Zijin seperti roh. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin An Zijin berani bertukar serangan dengan Raja Iblis? Oleh karena itu, ketika dia melihat Raja Iblis menerkam ke arahnya, dia segera bergegas menuju tengah aula. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa susunan rune aula akan memberikan semacam reaksi. Namun, ia kecewa karena seluruh aula masih sepi dan tidak ada reaksi sama sekali. Arrai rune aula tidak bereaksi, tetapi Raja Iblis di belakangnya semakin dekat. Sebagai seorang jenius langka dari Piercing Cloud Sek dalam ratusan tahun, bagaimana mungkin An Zijin rela kehilangan nyawanya di tangan Raja Iblis? Melihat Raja Iblis di belakangnya hendak menamparnya dengan telapak tangannya, An Zijin mengertakkan gigi dan menamparkan meja kayu. Begitu dia melepaskan energi telapak tangannya, sebuah bayangan segera keluar dari bawah meja. Sekilas, An Zijin dapat mengetahui bahwa bayangan ini adalah Ganoderma Nrakacian 9 lubang dari sebelumnya. Jelas sekali dia bersembunyi di bawah meja kayu sejak memasuki aula. Melihat Ganoderma Nrakacian 9 lubang keluar, hati An Zijin langsung gembira. Meskipun Ganoderma Nrakacian 9 lubang tidak memiliki banyak kekuatan, ia sudah lama berada di aula. Ia memiliki kecerdasan spiritual dan telah lama mengendalikan susunan rune aula. Karena itu pula ia dapat mempelajari teknik doppelganger yang jelas-jelas diturunkan di aula ini. Oleh karena itu, ketika keluar seperti ini, itu pasti akan menyebabkan susunan rune aula bereaksi. Benar saja, pada saat itulah terjadi kecelakaan. Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di aula. Segera setelah itu, energi tak terlihat menyerang An Zijin. Seorang Zijin buru-buru mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Sama seperti energi yang melindungi tubuhnya, energi itu telah menyerang tubuhnya. Setelah suara teredam, dia langsung terlempar dan menabrak dinding di sampingnya. Adapun Raja Iblis yang mengikutinya, juga terpaksa mundur karena energinya. Namun, kekuatan Raja Iblis jelas jauh lebih kuat darinya. Raja Iblis hanya terpaksa mundur, tapi baginya, darah di tubuhnya sudah mengalir ke tenggorokannya. Jika dia tidak menekannya dengan paksa, dia pasti sudah meludahkannya. Namun, jelas lebih baik menderita serangan seperti itu daripada ditangkap oleh Raja Iblis dan mati. Nah, kamu benar-benar berani menipuku. Raja Iblis, yang dipaksa berada dalam posisi yang agak canggung oleh susunan rune, meraung dengan marah. Kemudian, dia segera menerkam ke arah Anzijin, tampak seperti dia akan segera memotong Anzijin menjadi delapan bagian begitu dia menangkapnya. Dalam keputus asaan, Anzijin hanya bisa menggunakan trik yang sama lagi. Dia berharap energi susunan rune melawan Raja Iblis akan sedikit lebih kuat. Dengan begitu, dia mungkin punya kesempatan untuk kabur. Sayangnya, energi yang dikeluarkan oleh rune Array hanya berhasil memaksa monster King mundur. Sebaliknya, setelah terkena rune Array beberapa kali, sudah agak sulit baginya untuk melanjutkan. Dia bahkan sedikit kesulitan bernapas. Apakah aku, Anzijin, akan mati di tangan binatang buas ini hari ini? Menatap Raja Iblis yang menyerang lagi, Anzijin berpikir tak berdaya di dalam hatinya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah saat Raja Iblis hendak mencapai sisinya, kekuatan isap tiba-tiba datang dari susunan rahasia dengan meja kayu sebagai pusatnya. Itu langsung menyedotnya ke dalam jangkauan susunan rahasia dan mendarat tidak jauh dari meja kayu. Seorang zijin, yang lolos dari bahaya, langsung bersandar pada pilar di belakangnya dan terengah-engah. Raja Iblis yang merasa telah ditipu menjadi semakin marah. Dia berteriak pada Song Zhe, kepala keluarga Song, ayo cepat bekerja sama untuk memecahkan susunannya. Baiklah, Song Zhe, yang selama ini berdiri, tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping Raja Iblis. Melihat ekspresi percaya diri Iblis dan manusia, hati an zijin tenggelam. Karena mereka jelas sudah siap. Dari kelihatannya, kemungkinan besar mereka bisa menghancurkan susunan rune ini. Tentu saja, susunan rune ini awalnya sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang Raja Iblis dan Song Zhe tidak bisa atasi sama sekali. Namun, karena yang mengendalikan susunan rune sekarang hanyalah Ganoderman Rakacian 9 lubang dengan kecerdasan spiritual, bagaimana ia bisa mengerahkan kekuatannya sendiri. 587 Sesaat kemudian, Raja Iblis tiba-tiba meraung. Tubuhnya bergerak tiba-tiba, dan dia membanting telapak tangannya ke tempat tertentu dalam susunan rahasia. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat segera menyerang tempat itu. Sepertinya dia telah menggunakan setidaknya 70% hingga 80% kekuatannya. Setelah Raja Iblis membanting telapak tangannya, dia segera mundur. Song Zhe mengikuti di belakangnya, dan ketika Raja Iblis mundur, kekuatan telapak tangannya juga menghantam tempat yang sama. Bang-bang! Dalam sekejap, dua ledakan berturut-turut terdengar di aula. Di bawah pengaruh seperti itu, seluruh susunan rahasia segera bergetar. Meskipun dia berada di dalam barisan, An Zijin merasakan dua kekuatan tak kasat mata bekerja pada tubuhnya satu demi satu. Itu menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak, dan setegup darah yang dia tekan dengan paksa tadi benar-benar muncrat. Mungkinkah Raja Iblis dan Song Zhe telah menemukan kelemahan susunan rahasia itu? Situasi seperti itu langsung menyebabkan ekspresi An Zijin berubah drastis. Jika tidak, susunan rahasia akan membalas, dan dia tidak akan terluka oleh kekuatan Raja Iblis dan Song Zhe. Jika memang benar demikian, bagaimana susunan rahasia itu bisa menahan beberapa serangan lagi dari Raja Iblis dan Song Zhe? Sementara An Zijin khawatir, Raja Iblis dan Song Zhe mengikutinya dan menyerang Runik Aray lagi. Namun, kali ini, ketika kekuatan telapak tangan Raja Iblis sekali lagi menyerang susunan rahasia, An Zijin melihat Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang yang awalnya berdiri di atas meja kayu dengan jelas bergerak. Kemudian, kekuatan tak kasat mata segera melakukan serangan balik. Bang! Dengan suara teredam, Raja Iblis yang ceroboh langsung terlempar. Namun, Raja Iblis yang kuat tidak menderita luka apapun. Setelah dikirim terbang, dia dengan paksa menghentikan tubuhnya di udara. Meski ada perubahan seperti itu, Song Zhe tetap menindak lanjutinya dengan serangan telapak tangan seperti sebelumnya. Dan kali ini, kekuatan Ki yang tak terlihat juga menyambutnya. Karena dia sudah siap, dia tidak dikirim terbang seperti Raja Iblis. Sebaliknya, dia hanya terhuyung mundur tujuh hingga delapan langkah. Besar! Melihat situasi ini, An Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya karena kegirangan. Karena kelihatannya, tempat yang diserang Raja Iblis dan Song Zhe barusan bukanlah kelemahan susunan rahasia. Hanya saja Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang tidak merespon. Seorang Zijin mengira Raja Iblis dan Song Zhe akan berhenti dan memikirkan cara lain untuk menghancurkan formasi. Apa yang tidak dia duga adalah Raja Iblis hanya mengerutkan alisnya. Begitu dia mendarat, dia langsung menembak ke arah susunan rahasia. Kali ini, dia tidak menyerang seperti sebelumnya. Sebaliknya, sosoknya bersinar sangat cepat, dan saat dia berkedip, dia benar-benar mengirimkan delapan serangan telapak tangan dalam waktu singkat. Energi dari delapan telapak tangan ini sebenarnya sebanding dengan yang sebelumnya. Terlebih lagi, delapan telapak tangan ini bukanlah serangan acak. Jarak antara setiap serangan telapak tangan sepertinya telah diukur secara akurat. Hati seorang Zijin kembali menegang. Meskipun dia tidak tahu cara memecahkan susunan rahasia ini, tetapi melihat kepercayaan diri dan metode serangan Raja Monster, dia jelas tahu cara memecahkannya. Meskipun Raja Iblis sangat kuat, dia merasa sirkulasi energi dalam di tubuhnya tidak lancar setelah menyerang delapan kali berturut-turut. Karena itu, dia tidak bisa tidak mengedarkan teknik budidayanya saat dia mundur. Namun, celah tersebut diisi oleh orang lain. Song Zee bergegas maju begitu Raja Iblis mundur. Kemudian, seperti Raja Iblis, dia memukul delapan telapak tangan berturut-turut. Bang, 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 bang. Enam belas serangan telapak tangan berturut-turut mendarat di susunan rahasia. Apa yang membuat ekspresi An Zee Jin berubah adalah meskipun Ganoderman Raka Chian 9 lubang merespons kali ini, energi dari setiap serangan telapak tangan sangatlah lemah. Itu sama sekali tidak membahayakan Song Zee dan Raja Iblis. Di sisi lain, susunan rahasia bergetar lagi di bawah pengaruh Song Zee dan Raja Iblis. Apalagi guncangannya lebih kuat dari sebelumnya. Hampir di saat yang bersamaan, An Zee Jin merasakan beberapa energi tak kasat mata menyerang tubuhnya. Dengan suara, Wak An Zee Jin kembali mengeluarkan setegup darah. Mungkin inilah alasan mengapa Ganoderman Raka Chian 9 lubang tidak merespons dengan keras. Seorang Zee Jin masih berharap di dalam hatinya. Namun perkembangan selanjutnya membuat An Zee Jin berkecil hati karena respon Ganoderman Raka Chian 9 lubang masih sangat lemah. Selanjutnya, Raja Iblis dan Song Zee terus menyerang terus-menerus. Serangan mereka menghabiskan banyak vitalitas mereka. Meski begitu, kegembiraan pada pria itu dan wajah Raja Iblis menjadi semakin intens. Ini karena di bawah serangan mereka, susunan rahasia di depan mereka sudah bergetar tanpa henti. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selama mereka berdua bisa bertahan lebih lama, susunan rahasia ini pasti akan dipatahkan oleh mereka. Agar tidak terpengaruh, An Zee Jin, yang berada dalam susunan rahasia, mengaktifkan teknik bela diri pertahanannya. Dengan cara ini, kerusakan yang ditimbulkan Song Zee dan Raja Iblis padanya dikurangi seminimal mungkin. Namun, An Zee Jin tahu bahwa ini hanya sementara. Setelah Raja Iblis dan Song Zee memecahkan susunan rahasia ini, An Zee Jin akan dibunuh oleh Raja Iblis. Sejauh yang saya tahu, meskipun Song Zee mempelajari rune, dia tidak mahir di dalamnya. Bagaimana dia bisa memiliki metode untuk memecahkan arrai? Sedangkan bagi Raja Iblis, bahkan lebih mustahil baginya untuk mengetahui metode untuk memecahkan susunannya. Mungkinkah Tuan Pulau Pan memberitahu mereka metode untuk memecahkan susunannya? Memikirkan hal ini, ekspresi An Zee Jin menjadi jelek lagi. Dengan kekuatan Tuan Pulau Pan, jika dia mengetahui tempat apa ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk memikirkan metode untuk memecahkan susunannya. Tentu saja, ini juga karena Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang yang mengendalikan susunan rahasia sekarang hanya memiliki sedikit kecerdasan. Jika tidak demikian, bahkan jika Tuan Pulau Pan datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat memecahkan susunan rahasia dengan mudah. Setelah beberapa saat, getaran seluruh susunan rahasia menjadi semakin intens. Arrai rahasia dalam arrai tidak bisa berhenti bergetar, seolah-olah mereka akan menghilang di saat berikutnya. Tiba-tiba, Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang yang awalnya berdiri seolah-olah dipegang dengan kuat jatuh ke atas meja kayu. Melihat pemandangan ini, hati An Zee Jin langsung berubah menjadi abu. Karena makhluk spiritual yang mengendalikan susunan rahasia telah jatuh, bagaimana susunan rahasia dapat terus bertahan. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, setidaknya setengah dari susunan rahasia segera runtuh dan menghilang. Sepertinya susunan rahasia ini hanya bisa bertahan paling lama beberapa saat. Seorang Zee Jin tersenyum pahit. Saat An Zee Jin putus asa, susunan rahasia yang tersisa justru menjadi lebih terang. Tak hanya itu, mereka bahkan mulai melompat dengan menggila. Perubahan seperti itu menyebabkan seluruh susunan rahasia menjadi sangat stabil dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang berdiri kembali? Seorang Zee Jin segera melihat ke arah meja kayu. Setelah melihatnya, matanya langsung berbinar. Itu karena pena besi di atas meja kayu telah berdiri tanpa dia sadari. 588 Meskipun pena itu terlihat sangat biasa, dan batangnya yang berkarat membuatnya lebih buruk daripada pena biasa di luar, An Zee Jin tahu bahwa itu sebenarnya adalah pena rune yang kuat dan sudah memiliki kecerdasan. Pena rune adalah item dari Master Jiwa yang kuat dari ratusan tahun yang lalu. Sebelum Master Jiwa meninggal, dia meletakkan pena di aula. Selama bertahun-tahun, pena rune tanpa sadar tertidur lelap. Karena tempat ini sangat tersembunyi, tempat ini belum ditemukan setelah bertahun-tahun. Namun, Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang, yang memiliki beberapa kecerdasan, secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang ditakdirkan dengan tempat ini dan pena rune. Oleh karena itu, tidak lama setelah memasuki tempat ini, ia telah terintegrasi ke dalam lingkungan dan dapat menggunakan susunan rune. Beberapa tahun yang lalu, seorang tetua dari sekte Cloud Piercing secara tidak sengaja datang ke sini dan menemukan Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang yang telah meninggalkan aula. Penatua secara alami ingin mendapatkan Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang, tetapi bahkan setelah menggunakan semua keahliannya, dia tidak memiliki cara untuk menangkap Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang. Tidak mau menyerah, dia terus berkeliling. Bahkan setelah berkeliaran seperti ini, dia masih tidak menemukan jejak Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang. Namun, dia tiba-tiba menemukan petunjuk tentang aula yang ditinggalkan oleh guru jiwa. Namun, petunjuknya sangat kabur. Dia hanya mengetahui sebagian situasi di aula dan ada pena rune di dalamnya. Dia tidak tahu persis lokasi aula itu. Dengan petunjuk seperti itu, dia tentu ingin menemukan aula itu. Namun, sebuah kecelakaan terjadi. Seorang musuh membawa dua orang bersamanya dan bertemu dengannya di dekatnya. Mereka telah menyerangnya. Pihak lain memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Meskipun sang tetua telah membunuh beberapa dari mereka pada akhirnya, dia juga harus menanggung akibatnya karena terluka parah. Dia tersandung keluar dari pegunungan Skypik. Namun, lukanya terlalu parah. Hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup. Namun, pada saat yang genting, dia bertemu dengan Tuan Pulau Pan. Tuan Pulau Pan telah menggunakan pil dewa untuk memungkinkannya hidup beberapa hari lagi. Penatua, yang berterima kasih kepada Tuan Pulau Pan, kemudian memberitahunya tentang aula tersebut. Meskipun Island Master Pan mengetahui hal ini, sebagai Master Rune, dia tidak tertarik dengan hal-hal di aula karena alasan tertentu. Oleh karena itu, dia tidak masuk untuk mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang dan Sikat Rune. Setelah itu, tetua itu meninggal tidak lama setelah kembali ke Sekte Klut Percing. Sebelum meninggal, dia memberitahu Master Sekte dari Sekte Klut Percing tentang Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang di Pegunungan Puncak Surgawi. Ketika Master Sekte Klaut Piercing mendengar tentang hal ini, dia secara alami menjadi tertarik pada Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang dan Sikat Rune. Namun, di bawah peringatan tetua bahwa memasuki tempat ini sebelum mendapatkan harta karun untuk mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang adalah upaya yang sia-sia. Kepala Sekte Awan Penusuk tidak terburu-buru memasuki Pegunungan Puncak Langit. Sebaliknya, dia menceritakan hal ini kepada An Zijin dan menyuruhnya mendapatkan harta karun untuk mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Sebagai Master Rune yang ulung, An Zijin tentu saja memperhatikan masalah ini. Setelah berusaha keras untuk mendapatkan harta karun itu, dia mulai berpikir tentang cara mencari Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Namun, yang tidak dia duga adalah saat dia hendak masuk, Song Zee justru mengadakan kompetisi untuk mencari pasangan. Takut pihak lain benar-benar memiliki metode untuk menemukan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, dia secara alami mengikuti orang-orang ini ke beberapa lembah ini. Tanpa diduga, semua ini sebenarnya adalah jebakan yang telah diperintahkan oleh Tuan Pulau Pan kepada Song Zee dan yang lainnya. Hingga saat ini, An Zijin masih tidak mengerti mengapa Tuan Pulau Pan memberitahu Song Zee tentang hal ini. Karena sikat rune telah berdiri, itu berarti ia sudah terbangun. Dengan kecerdasan yang lebih tinggi daripada Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, kemungkinan besar itu adalah roh dari susunan rahasia ini. Kontrolnya berkali-kali lebih kuat daripada Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Dalam keadaan seperti itu, secara alami ia mampu menangani Song Zee dan Raja Monster. Oleh karena itu, An Zijin tentu saja sangat bahagia. Benar saja, setelah Raja Monster dan Song Zee menggunakan metode yang sama untuk menyerang susunan rahasia, mereka segera dikirim terbang. Terlebih lagi, keduanya terlihat sangat acak-acakan dan tidak lagi senyaman dulu. Setelah Raja Monster naik dari tanah dengan sikap acak-acakan, dia tidak berani mendekati susunan rahasia lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Song Zee dan berkata dengan cemas, Patriark Song, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa susunan rahasia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia awalnya berpikir bahwa susunan rahasia akan segera rusak. Siapa sangka situasi seperti itu akan terjadi dalam sekejap mata? Menurut pendapat An Zijin, ekspresi Song Zee juga harusnya sangat jelek. Siapa sangka Song Zee justru akan tertawa setelah melirik kuas rune di atas meja kayu? Monster King, tenanglah, kata Song Zee sambil tersenyum. Mungkinkah ini hanya pancaran terakhir matahari terbenam? Raja Monster mau tidak mau bertanya? Salah. Susunan rahasia ini sudah berada di bawah kendali kuas rune. Energi yang dapat dilepaskannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Song Zee. Kalau begitu, kenapa kamu tertawa? Raja Monster berkata dengan tidak senang. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang susunan rahasia, dia kemungkinan besar akan langsung menyerang Song Zee dengan telapak tangannya. Ini karena Tuan Pulau Pan sudah meramalkan hal ini dan mengajariku cara memecahkannya, kata Song Zee. Kalau begitu cepat gunakan itu, kata Raja Monster dengan tidak sabar. Dia tidak sabar untuk merobek susunan rahasia di depannya menjadi beberapa bagian. Saat Raja Monster mendesaknya, Song Zee mengeluarkan seruling dari tubuhnya. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Raja Monster bingung. Perhatikan baik-baik, seruling ini berbeda dengan seruling biasa, kata Song Zee. Raja Monster segera menoleh dan menemukan bahwa meskipun bentuk dan bahan serulingnya mirip dengan seruling biasa, namun diukir dengan rune. Jelas itu adalah seruling yang ditambahkan rune ke dalamnya. Meski begitu, Monster King masih bingung. Apa fungsi seruling ini? Menurutnya, sekuat apapun seruling ini, itu hanya hampir sama dengan pedang rune. Apa efeknya pada susunan rahasia di depannya? Seorang Zee Jin, yang berada di dalam susunan rahasia, terlihat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan seruling seperti itu. Mengukir rune pada seruling jelas berbeda dengan mengukir rune pada pedang tajam. Tidak hanya metode pengukirannya yang berbeda, tetapi kesulitannya juga berkali-kali lipat lebih sulit. Jika bukan master rune yang memiliki bakat luar biasa di bidang ini, bahkan jika rune diukir pada seruling, itu tidak akan bisa digunakan sama sekali. Seorang Zee Jin tahu bahwa gurunya pun tidak bisa membuat seruling seperti itu. Kita harus tahu bahwa gurunya adalah seorang master rune terkenal di benua Mutian. Namun, ketika dia memikirkan Song Zee mengatakan bahwa ini adalah metode yang diberikan oleh Tuan Pulau Pan, An Zee Jin merasa lega. Dengan kemampuan island master pan dalam rune, tidak sulit membuat seruling seperti itu. Namun, apa gunanya seruling ini? Setelah kejutan itu, An Zee Jin memiliki pemikiran yang sama dengan Raja Monster. 589 Kamu akan tahu kegunaannya jika kamu terus menontonnya. Ekspresi Song Zee berubah saat dia meletakkan seruling ke mulutnya dan meniupnya. Begitu dia menggerakkan mulutnya, tanda pada seruling mulai menari, diikuti dengan suara musik. Saat Raja Iblis pertama kali mendengar suara itu, dia tidak merasa ada yang salah. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa jiwanya telah terbang keluar dari tubuhnya. Dia jelas berdiri di aula, menghadap susunan rahasia, tapi pikirannya memikirkan hal lain. Raja Iblis terkejut dan dengan cepat melantunkan mantra metode budidaya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pikirannya dari pikiran ilusi itu. Ekspresi seorang Zee Jin juga sangat berubah di dalam susunan rahasia. Namun, perasaan rohnya cukup kuat, jadi setelah dia mengucapkan mantra metode kultivasi, dia juga terbangun. Ini adalah Requiem-nya. Setelah bangun, An Zee Jin berteriak kaget di dalam hatinya. Requiem pernah membunuh semua orang di benua langit keos ratusan tahun yang lalu. Itu adalah lagu yang membuat semua ahli di benua itu mengubah ekspresi mereka ketika mendengarnya. Namun, setelah master jiwa yang bisa memainkan Requiem meninggal, Requiem tersebut hilang dari pandangan orang. Meski begitu, kekuatan Requiem masih dikenang oleh para master rune dari semua generasi. Seorang Zee Jin tidak menyangka bahwa ratusan tahun kemudian, Requiem seperti itu akan muncul lagi di benua langit keos. Berpikir bahwa seruling ini pasti diberikan kepada Song Zee oleh Island Master Pan, An Zee Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, Island Master Pan memang master rune yang kuat yang ingin dijilat oleh semua orang di benua langit keos. Namun, meskipun An Zee Jin tahu bahwa itu adalah Requiem, dia bisa merasakan bahwa itu tidak sekuat yang dikatakan dalam legenda. Jika itu adalah Requiem yang legendaris, dia pasti sudah tenggelam dalam dunia ilusi sejak lama. Demikian pula, Raja Monster di luar tidak banyak terpengaruh. Dia tidak tahu apakah lagunya tidak lengkap atau Song Zee tidak memainkan perannya. Dengan cara ini, Requiem tidak akan berpengaruh apapun pada penarune di dalamnya. Memikirkan hal ini, hati An Zee Jin menjadi sedikit tenang. Lagi pula, jika mereka bisa bangun, bagaimana dengan penarune yang mengandalkan seluruh susunan rahasia? Raja Iblis di luar juga menyadari hal ini, jadi dia melihat ke arah Song Zee dan bertanya, Song Family Master, meskipun lagu yang kamu mainkan dapat memiliki efek yang memesona, sepertinya tidak banyak berpengaruh. Apa pengaruhnya terhadap hal ini? Susunan rahasia. Song Zee tidak berbicara dan terus memainkan serulinya. Meskipun Raja Iblis bingung, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Oleh karena itu, dia hanya bisa melantunkan mantra untuk menolak lagu Requiem sambil menatap penarune dalam susunan rahasia. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa penarune di atas meja kayu itu miring. Wow! Pada saat ini, Song Zee mencapai nada tinggi. Di saat yang sama, penarune bergetar hebat. Mungkinkah cara itu berhasil? Raja Iblis sangat gembira. Melihat situasi ini, An Zijin yang berada di dalam terkejut. Dia tidak tahu apa alasannya, tapi samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raja Iblis serang susunan rahasia. Setelah beberapa saat, Song Zee, yang berhenti sejenak, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kemudian, melodinya berubah dan menjadi lebih lembut. Kepala keluarga Song, bukankah itu tidak pantas? Raja Iblis berkata dengan terkejut. Bagaimanapun, dia harus menolak lagu ini. Akan sangat berat baginya untuk menolak nada ini dan menyerang susunan rahasia pada saat yang bersamaan. Song Zee tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia terus memainkan seruling dengan ekspresi serius. Raja Iblis tidak berdaya. Dia hanya bisa memblokir lagu tersebut dan memukul susunan rahasia dengan telapak tangannya. Metode ini sangat berat, dan Raja Iblis bahkan tidak dapat menggunakan 50% kekuatannya. Belum lagi menggunakan delapan serangan telapak tangan berturut-turut untuk mematahkan susunannya. Namun, apa yang membuat Raja Iblis sangat bahagia adalah setelah serangan telapak tangan yang tampaknya lembut ini, susunan rahasianya bergetar lebih keras dari sebelumnya. Dan dalam guncangan seperti itu, penarune semakin miring. Ada kemungkinan, Raja Iblis sangat gembira dan sekali lagi memukul susunan rahasia dengan telapak tangannya. Bang, Bang, Bang. Di bawah serangan Raja Iblis yang terus-menerus, susunan rahasia berguncang semakin keras. Itu sangat kuat sehingga seluruh susunan rahasia sepertinya akan runtuh kapan saja. Dalam situasi seperti ini, An Zijin bahkan tidak bisa menahan tekanan dari kedua belah pihak. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan setegup darah. Dari kelihatannya, susunan rahasia itu benar-benar akan dirusak oleh mereka. Seorang Zijin berpikir tanpa daya. Setelah beberapa saat, susunan rahasia bergetar lebih keras. Sepertinya itu benar-benar akan runtuh. Namun, melihat susunan rahasia itu masih belum rusak, Raja Iblis mau tidak mau merasa sedikit cemas. Setelah memukul lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kepala keluarga Song, apakah ini hampir selesai? Bukan karena Raja Iblis tidak sabar, tapi metode serangan ini terlalu menyiksanya. Dua lagi, cukup, kali ini, Song Zee menjawabnya. Oke, Raja Iblis segera menjadi bersemangat. Kemudian, dia memukul susunan rahasia dengan telapak tangannya lagi. Benar saja, setelah suara, Bang, Rune dalam runik arai benar-benar menghilang sebesar 30%. Pena Rune bergoyang sejenak sebelum miring ke bawah lagi. Saat ini, jaraknya hanya dua jari dari meja kayu. Sekali lagi cangkang penyu ini akan pecah, hahaha. Melihat situasi ini, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa bangga. Setelah tertawa, dia memukul susunan rahasia dengan telapak tangannya lagi. Bang. Kali ini, telapak tangan itu mengenai susunan rahasia lagi. Namun, yang membuat wajah Raja Iblis menjadi jelek adalah Anzi Jin, yang sepertinya bertahan, tiba-tiba memiliki kekuatan untuk bergegas menuju Pena Rune. Ketika Pena Rune hendak jatuh ke atas meja kayu, dia membantunya berdiri. Begitu dia membantunya, Rune di seluruh susunan rahasia menyala lagi. Susunan rahasia yang awalnya goyah sebenarnya memulihkan vitalitasnya, seolah-olah tidak pernah rusak. Meskipun susunan rahasianya mengalami perubahan seperti itu, Anzi Jin sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Dia langsung melepaskan Pena Rune dan jatuh di samping meja kayu. Berengsek. Melihat seluruh susunan rahasia akan runtuh, Raja Iblis mengutuk dengan marah. Kepala keluarga Song, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis segera bertanya. Meski dia mengutuk, dia hanya bisa menghadapi kenyataan sekarang. Kami hanya bisa melanjutkan. Song Zhe mengertakkan gigi. Sepertinya dia bisa memainkan seruling dengan mudah, tapi jika ada seseorang di sampingnya, mereka pasti akan melihat kalau dia sudah berkeringat deras. Tetesan keringat menetes dari kepalanya, dan bahkan tangannya yang memegang seruling pun gemetar. Bisa dibayangkan tidak mudah baginya memainkan seruling. Setelah ini, Pena Rune tidak akan bisa bertahan lama, kata Song Zhe lagi. Ini tidak diragukan lagi memberikan kepercayaan diri yang besar kepada Raja Iblis. Setelah beristirahat sejenak, dia sekali lagi memukul susunan rahasia dengan telapak tangannya. Bang! 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 590! Ta! 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 Saat Raja Iblis merasa sedikit pusing karena kelelahan, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Apakah karena dia terlalu lelah dan lagu tersebut memanfaatkan kelemahannya? Raja Iblis terkejut dan dia dengan cepat meningkatkan perlawanannya terhadap lagu tersebut. Meski begitu, langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Raja Iblis tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Dia sangat terkejut hingga hampir melompat dari tanah. Ini karena ada seorang pemuda yang sangat tampan berdiri tidak jauh darinya. Pemuda itu sedang menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Apakah kamu manusia atau roh? Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar perkataan Raja Iblis, Song Zhe juga berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah melihat, sudut mulutnya bergerak-gerak karena memang ada seseorang yang berdiri di depannya. Dari mana datangnya bajingan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Setelah memastikan bahwa memang ada seseorang di depannya, Raja Iblis juga berteriak di dalam hatinya seperti Song Zhe. Tidak heran mereka terkejut. Baru saja, mereka menjamin bahwa tidak ada orang lain di aula kecuali mereka berdua dan An Zijin. Setelah masuk, Medan diluar kembali ke keadaan semula. Jika bukan Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang yang familiar dengan Runik Arai, bagian itu tidak akan terbuka sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana pihak lain bisa masuk? Bagaimana tepatnya kamu masuk? Song Zhe mau tidak mau bertanya. Raja Iblis juga menajamkan telinganya. Dia ingin mendengar bagaimana pihak lain masuk. Tentu saja aku masuk. Pemuda itu berkata sambil tersenyum tipis. Mungkinkah kamu sudah memasuki aula sebelum kami masuk dan dilindungi oleh Runik Arai? Itu sebabnya kami tidak bisa merasakan keberadaanmu. Kata Song Zhe setelah memutar matanya. Jika bukan itu masalahnya, maka hal itu tidak masuk akal sama sekali. Ya, seharusnya begitu. Jawab pihak lain. Mendengar ini, Song Zhe dan Raja Iblis menghela nafas lega karena ini membuktikan bahwa pihak lain tidak memiliki kekuatan apapun. Tentu saja, mereka juga dapat melihat bahwa kekuatan pihak lain hanya berada pada tahap akhir dari alam master bela diri. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, jadi dia jelas bukan seorang ahli. Oleh karena itu, mereka secara alami menghela nafas lega. Setelah memikirkan hal ini, Raja Iblis langsung berkata kepada pihak lain, Bocah, kemarilah dan bantu kami memecahkan susunan rahasia ini. Dia secara alami tidak peduli dengan kekuatan seorang master bela diri tingkat lanjut. Namun, dia masih bisa berguna di sini. Bagaimanapun, dia bisa berbagi sebagian dari bebannya. Anak muda, melihat penampilanmu yang bermartabat, kamu pasti cukup kuat. Jika kamu membantu kami, aku mungkin mempertimbangkan untuk menikahkan putriku denganmu ketika kita keluar dari sini, kata Song Zhe sambil menatap pemuda itu. Dia tidak hanya mengatakan ini dengan santai. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini pasti bisa menonjol di masa depan dan menjadi bintang baru di wilayah selatan. Intuisi ini ditambah dengan perasaan bahwa dia harus menemukan seseorang untuk mendapatkan Ganoderman Rakacian sembilan lubang untuk menutup mulut semua orang. Oleh karena itu, setelah menyatukan semuanya, dia mengatakan sesuatu yang bahkan Raja Iblis anggap tidak dapat dipercaya. Kepala keluarga Song, apakah kamu benar-benar mempunyai pemikiran seperti itu? Raja Iblis tahu bahwa Song Zhe tidak bercanda. Raja Iblis, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ganggu. Song Zhe tersenyum, lalu menatap pemuda itu dan berkata, Bagaimana menurutmu? Bantu kami memecahkan susunannya dan menjadi menantu kepala keluarga Song, atau dibunuh olehku. Bocah, kamu bisa memilih di antara dua pilihan ini. Raja Iblis di samping juga ikut menimpali. Tanpa diduga, pemuda itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya tidak memilih salah satu pilihan? Kamu mendekati kematian, wajah Raja Iblis langsung menjadi gelap. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat telapak tangannya, berniat menamparkan pemuda itu sampai mati. Dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan di pegunungan Skypik. Dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Namun, ada seorang pemuda sombong di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Anak muda, Raja Iblis bukanlah lelucon. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Song Zee buru-buru mengambil dua langkah ke depan dan menarik Raja Iblis mundur. Dia sangat memikirkan pemuda itu, jadi dia tidak ingin Raja Iblis membunuhnya dengan satu telapak tangan. Terima kasih, kepala keluarga Song, tapi aku benar-benar tidak akan memilih pilihan lain. Pemuda itu sebenarnya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berjalan menuju Runik Array. Anda, Raja Iblis menjadi lebih marah lagi. Namun, saat dia melihat pemuda itu berjalan menuju Runik Array, dia tiba-tiba menyerah pada gagasan untuk membunuhnya dengan satu telapak tangan. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, saya ingin melihat pilihan lain apa yang Anda miliki. Lagi pula, sebelum Runik Array rusak, tidak ada yang bisa pergi. Oleh karena itu, Raja Iblis mempunyai ide untuk memainkan permainan kucing dan tikus. Dia ingin melihat trik apa yang dilakukan pemuda itu. Melihat Raja Iblis yang sangat marah hingga dia terlihat ingin memakannya dalam satu gigitan, pemuda itu masih berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Anzi Jin, yang pingsan tadi, juga terbangun. Secara kebetulan, dia melihat pemandangan ini dan juga kaget. Namun, dia tidak berpikir pemuda itu punya sesuatu untuk diandalkan. Menurutnya, pemuda tersebut hanyalah seorang pemuda yang tidak tahu cara menulis kata, kematian. Di bawah tatapan ketiga orang itu, pemuda itu berjalan ke depan Runik Array dan kemudian melakukan sesuatu yang membuat Raja Iblis mencemohnya. Artinya, dia menamparkan Runik Array dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sangat lembut. Menurut pendapat Raja Iblis, paling banyak ia mampu membunuh seekor nyamuk. Nak, ini adalah Runik Array yang bahkan Patriark Song dan aku tidak bisa hancurkan bahkan jika kita bergabung. Apakah kamu yakin telapak tangan lembutmu akan berfungsi? Raja Iblis mengejek. Menurutnya, telapak tangan pemuda itu pasti sedang mencari masalah. Bahkan jika Runik Array tidak dikendalikan oleh Array Spirit, masih akan ada kekuatan rebound. Dan sekarang setelah ada Runik Pen, kekuatan pantulan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Apalagi pemuda itu sama sekali tidak siap. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan terluka oleh kekuatan rebound dari Runik Array. Song Zhe awalnya ingin memperingatkan pemuda itu, tetapi menurutnya pemuda itu agak terlalu sombong. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia harus membiarkan pemuda itu sedikit menderita. Hanya setelah menabrak tembok barulah pemuda itu mendengarkannya. Adapun An Zijin, dia merasa pemuda itu akan ditindas oleh Raja Iblis dan Song Zhe sama seperti dia. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah jatuh dari kasih Karunia. Oleh karena itu, dia ingin memperingatkan pemuda tersebut. Namun, dia terluka parah dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara setelah membuka mulutnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan pemuda itu menggunakan metode bodoh seperti itu untuk menangani Runik Array. Huh, sepertinya Pena Rahasia dan Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang pada akhirnya akan jatuh ke tangan Raja Iblis dan Song Zhe. Terima kasih telah menonton!